Kalian-kalian yang sedang mengisolasi diri di rumah karena lagi banyak wabah penyakit, apalagi sekarang lagi ada penyakit atau wabah corona, kalian bisa ikutin saya memasak sederhana dan menyimpan barang atau bahan makanan di rumah dengan cara dibekukan atau dikrozen. Sayur-sayuran beku di rumah. Ini gak apa-apa ya dan tahan lama. Ini saya menyimpan daun petersel atau daun seledri untuk masak sup atau apa. Terus ada ikan yang udah saya bekuin. Nah ini sayur-sayuran yang saya bekuin. Nanti kita lihat ya sayur-sayurannya di luar. Oke, saya keluarkan dari freezer. Karena saya gak mau lama-lama di pasar atau terlalu sering ke pasar. Maka ini saya bekuin. Di bekuin ini, ini awet sampai 2 minggu dan masih bagus. Walaupun gak press ya, tapi ini bisa mengurangi kita bertemu atau bersosialisasi dengan orang di luar. Karena kita sedang melakukan karantina diri, mandiri. Ini daun bawang. Ini juga ada pete yang saya frozen. Lalu ada bumbu buat bumbu nasi goreng yang sudah saya frozen. Jangan menyetok makanan banyak-banyak. Karena bahan pangan masih cukup. Tapi karena kita gak mau sering-sering keluar, maka kita akan melakukan ini. Agar bahan makanan dirumah selalu ada dan awet. Nah, nanti kita akan bikin nasi goreng dari bahan-bahan ini semua ya. Oke. Goreng nih. Nasi goreng apa? Nasi goreng lockdown. Karena kita karantina mandiri biar gak ketularan COVID atau kita tidak menularkan ya. Ini tadi ada bawang merah yang udah di, bawang putih yang udah dicincang. Kita goreng. Ini terlalu banyak. Harusnya tadi setengahnya kita udah tumbuk atau di blender. Ini ya tadi yang bawang dipotongin. Selanjutnya bikin nasi goreng apa? Nasi goreng lockdown. Karena kita sedang mengkarantina diri. Biar kita tidak menularkan atau tidak tertular oleh orang lain. Kita karantina mandiri di rumah. Kita bikin ini nasi goreng nih. Ini bawang merah, bawang putih. Kita tumis ya. Ini ya bumbunya ya. Tadi udah? Tadi udah sebutin bumbunya. Telur goreng. Iya, kita akan membuat telur mata sapi, telur ceplok ya. Ini caranya begini nih. Kita buka dulu di sini. Jadi kita ketahuan kalau telurnya itu bersih atau telurnya itu udah busuk atau belum. Nah, ini baru digoreng gini. Nah, gitu. Caranya gitu ya. Terus, baru traiki nasi goreng. Ini kan udah wangi, udah tengah matang nih, udah hancur layu. Tunggu sampe agak-agak kering ya. Kalau udah kering kayak gini nih. Kita masukin sambal nih yang tadi di frozen. Ayo dong nih, bumbunya apa ya? Bumbunya apa? Ini cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri. Gih, udah lengkap ya. Ini biar kita nggak sering-sering ulek. Kita bikin sekaligus aja. Terus, taruh di dalam freezer deh. Terus ini buat protein nasi goreng. Terang nggak? Terang. Gilas, gilas. Nah, kalau denger bunyi telur tuh sama Ong Seng Bumbu kayak merdu banget gitu. Karena laper. Kretek, kretek. Waduh. Kita bikin enak lagi. Langsung sekalian banyak ya. Oh, kalian banyak ya. Buat kamu ya. Kalau aku kan makannya dikit. Terus ini ada prosis kita masukin. Kita masukin. Kita masukin. Ambil diperhatiin, telurnya takut gosong. Oh, dia kalau nggak diperhatiin yuk ya? Kelurnya, yuk. Kita perhatian juga, masol. Kita perhatiin dia, takutin dia lari. Nah, ini kita aduk-aduk lagi. Terkering. Terkering. Jadi baru kita masukin. Nih, ini sayuran yang tadi di-frozen ya. Nanti kalau itu dimasak dia tetap masih wangi. Terus masih enak sama seger. Ya, ini caranya biar nggak sering-sering keluar rumah nih. Terus makanan juga nggak kebuang-buang. Gini nih caranya nih. Ini karena ngeliat dari YouTube-YouTuber yang di luar negeri nih. Caranya kayak gini nih. Sayuran kita masukin juga nih. Kita kalau mau bikin sayur, sob, tumis-tumis, bisa pake ini langsung gitu. Ih, ngebul. Ada jinnya ya? Karena di-frozen nih. Jadi langsung ngebul kena panas. Dituarin. Oke. Ini harus kami gini. Sudah. Oke. Oke, ini udah layu. Udah kering, udah mau matang. Lalu kita masukin si nasi goreng. Si nasinya. Buat besi nasi goreng. Ini nasi yang sisa kemarin dimasakin ke dalam kulkas juga bisa dimasak lagi nih. Lalu kita aduk-aduk. Kita mengambilkan barang yang ada. Ini nggak bau kok nasinya masih seger. Daripada dibuang kan sayang ya, Beb. Ya. Ngasih makan ayam udah nggak ada tempatnya. Nggak punya ayamnya. Ayam jago juga udah nggak punya. Jadi, kita aduk semua. Lalu kita kasih bumbu-bumbu. Ini ada 1 sendok makan garam, setengah sendok makan lada sama gula, gulanya dikit. Iya, berapa gulanya? Iya, secukupnya. Bumbu nggak sesukupnya, seberapa sih? Iya, secukupnya. Bagus ya, Teng, 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 Teng. Kasih petai yang udah tadi di-prozen tuh. Abis di-prozen, lama jadinya bagus tuh. Kayak, kayak fresh ya? Terus fresh nih. Terus fresh nih. Terus ini hidup. Namun bagus. Petai-prozen ini bukain Elsa. Di Anyer ya? Bukan lah, ini beli sendiri bro. Oh, beli sendiri. Tapi punya mama kek. Buat dagang, langsung abis hari itu juga. Ya, abis itu buah-awak kan. Kok bukannya? Pada di rumah, masih pada main-main aja dia. Buah-awak, buah-awak. Masukkan kalong aja muruhnya. Kako-kako. Wih. Udah mulai nge-blend dia ya. Udah wanginya udah kecium nih. Ini wangi rempahnya udah naik nih. Oke. Aduk terus ya? Sampai nyatu ya? Aduk terus sampai nyatu, nanti kita cicipin. Rasanya kurang apa? Kurang garam, kurang ladak, kurang gula, kurang manis, kurang kecap. Oh, kurang pedulis. Kurang banyak ya? Kurang banyak. Nggak tambahin lagi, oke? Oke. Udah tercampur rata. Udah mateng nih? Udah, udah. Nggak boleh lama-lama, nggak boleh. Gimana? Nggak, Pak. Mati. Taruh di piring saji. Harus ada semua nih, protein, hayuran. Proteinnya dari telur, amasi, sosis. Ada sayuran juga. Ada mineral dari garam. Selamat mengisolasi diri di rumah. Oke. Jangan pergi kemana-mana. Kita sehat terus. Makan terus. Oke. Nanti baru kita cicipin ya. Oke. Tuh, porsinya. Jumbo. Mantap. Tuh, porsinya. Terima kasih.